Perwakilan dari keluarga gimana nih Saka hari ini? Ada proses itu Maksudnya sekarang Saka udah mulai mau dirangkul orang Sama sekali tadi namanya Saka itu kalau dia takut, takut Dia tidak mau tidak mau Tapi sekarang ada yang membantu, ada yang support Sudah ada sedikit perbaikan, sudah ada perubahan Alhamdulillah, terima kasih yang sudah membantu Saka mengenal patutnya kayak gimana sih? Sosok lagi Sosok lagi Sosok lagi Jadi gini kalau itu Saka gak paham prosesnya Sebetulnya begini Gimana Bu? Awalnya memang kan saya kebetulan Berkampil di beberapa media untuk Membuka fakta persidangan Kemudian ada kesempatan saya Berkomunikasi di satu media dengan Mas Pahal Mas Pahal sebetulnya Keliatannya masih ragu Akhirnya kan saya Saya tantangin aja deh Mas Pahal gini deh Kita lihat berkasnya Mas gak usah banyak cerita dulu Buka berkasnya Setelah itu saya buka berkasnya Dari situlah Mas Pahal mungkin berfikir Kok ini ada yang salah gitu Berkomunikasi lah dengan Mas Krishna Nah dari situ akhirnya Gimana proses antara Mas Pahal dengan Mas Krishna Mangga Karena saya berkomunikasi Ya saya peduli dengan kasus ini Menarik buat saya Ketika kita membuat satu grup Satu grup Dalam kasus Pina Terutama adalah Mas Rasaka Yang terpisah dari 8 tahun Sudah menjalankan 3 atau 8 bulan Banyak kejanggalan-kejanggalan disini Kita komunikasi Sehingga waktu kemarin saya dari Jogja Saya mampir nih ke Cerebon Mau ingin bertemu dengan Butitin Langsung bertemu Butitin Kita bertemu dengan Sakat Mendengar langsung dari Butitin Melihat berkas Lalu mendengar langsung juga dengan Sakat Semakin menarik Semakin menarik lagi Makanya kita akan uji lagi Kembali Kasus ini udah ingkrah Artinya Tapi kenapa kasus ini Menjadi terblok up lagi Karena banyak kejanggalan Dan Butitin udah berjuang Dari tahun 2016 Membelah hak-haknya Daripada tersangka Sampai menjadi terdakwa Cuman teriakan-teriakan Butitin Banyak yang didengar orang Kan gitu Mas lo pengacara kampung Kalau pengacara kampung Enggak didengari Teriakan Bukan baru Jadi bahwa Butitin udah memperjuangkannya Dari 2016 Jadi melihat daripada Kejanggalan-kejanggalan itu Sehingga kita rangkum Dari mulai penyidikan Dari mulai penuntutan Dari mulai putusan Ini banyak yang janggal Sekitu banyak yang janggal Jadi Perlu dicatat bahwa Malam kejadian itu Saka Berada Dengan Sadikun Bahwa ada motornya Irfan ya Motornya Irfan rusak Lalu ingin ke bengkel Ya kan diperbaiki bersama dengan Sadikun Lewatlah play oper itu Karena banyak ada polisi Ya kan Saka dengan Sadikun gak pake alarm Kembali disitu Gak tau tentang kejadian itu Artinya bahwa malam itu Saka tidak Eh berada dengan Sadikun Memperbaiki motornya Irfan Cuman itu sudah diungkapkan juga Di dalam fakta persidangan Lalu Ekan semua kembali lagi Diarahkan ke BAP Ke BAP Ke BAP lagi Jadi cuman copy paste doang Jadi antara BAP Tuntutan Majelis Hakim Mengarahkan ke Apa namanya Ke dalam BAP Lalu Saka Ekan sudah menyatakan yang sebenarnya-sebenarnya Dalam kejadian itu Tapi apa Nyatanya Kutusannya bahwa Saka dianggap Sebagai kasus pembunuhan Artinya bahwa Saka itu waktu kan usianya 15 tahun Masih dalam Undang-Undang Pelindungan Anak Karena pasal yang Di Saka kan Saka dalam BAP Itu Pasal apa ya 3040 Kalau dalam BAP 351 Ya kan 351 Ya kan Cuman dalam putusannya menjadi 3040 Coba bayangkan Nah kami akan uji nanti di PK Bismillah Yang Polda Jabar gimana Pak? Ya Polda Jabar Terkait menyangkut masalah Apakah Saka kenal dengan Peggy Ya kan Lalu dimana pembuktiannya Tiga minggu lalu itu Ada Penyidik dari Polres dan Polda Jabar datang Bertemu dengan Saka Dia menyodorkan tiga foto Ini Ini Dan lalu Saka Dia akan melihat Peggy yang sekarang ditangkap Peggy yang sekarang ditahan Berkembang di media Foto yang disodorkan oleh penyidik Dengan foto yang ada itu berbeda Cuman kan Saka sekali lagi gak kenal dengan Peggy Jadi Pak Saka gak bisa berkomentar Bahwa Peggy ini yang asli yang mana Yang palsu yang mana Orang dia gak tau Dia gak kenal Peggy gitu loh Cuman memang di dalam keterangannya Putusan itu Ekan Saka mengenal Peggy Jadi penyidik mengambilnya dari situ Karena kan sudah diterangkan Bahwa itu waktu Saka sudah Bantah Terhadap BAP itu Yang sudah sebenarnya pengadilan Ya itulah keadaannya Cuman ya kan Tetap lagi jatuhnya kepada Tiga, empat puluh putusan Ada tahap apalagi sih Bang Kan sudah pemberikan saksi kemarin Mungkin ada Langkah apa yang mungkin Dari Abang untuk Saka sendiri Gak ada langkah apa-apa Artinya kan Kalau nanti Peggy sampai P21 Dia bebas Paling kan Saka akan Diminta keterangan sebagai saksi di pengadilan Terkait masalah keterangan BAP saksinya Ya kan itu doang Palingnya Iya Kalau kita mau mengupayakan Upaya PK PK-nya Saka Ya kan Dengan mengumpulkan Para-para ahli pidana Dan apa yang paling pas Nah umumnya Untuk kita melangkapkan PK ini Tapi optimis bang PK itu dapet diterima Harus optimis Sekarang lebih Lebih optimis ya Bu Titin ya Lebih optimis Lebih optimis Karena makin banyak lah Dan ada beberapa kejutan lagi nanti Yang Bu Titin Akan tunjukin dengan bukti-bukti baru kita Yang membuat optimis itu apa bang Yang membuat optimis Dapet PK itu diterima gitu bang Bukti-bukti mungkin Ya bukti-bukti barunya Banyak Banyak perihanya Banyak perihanya Kita bisa membuktikan bahwa Saka tidak berada Di lokasi itu malam Ya kan dengan apa dan sebagainya Banyak lah bukti-bukti kita Tapi nanti kita pasti akan ketuangkan ya bang Artinya kan Ini juga salah tangkap dulu ya Nah apabila PK itu sudah diuji dan teruji Ternyata benar Apakah akan ada langkah hukum Untuk masalah-masalah tangkapnya Uji Sebetulnya gini dari Buat masyarakat Saya lebih senang menyebutnya kampung ya Saya juga sudah berkonsultasi dengan keluarganya Buat mereka Penderitaan Saka Yang saat itu yakin betul tidak terlibat dalam perkara ini juga Penderitaan sudah luar biasa Anak 15 tahun Kalau dari keterangan Saka Dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa Saya sampai gini Kalau waktu fondis aja Saya sampai bahasa gini Ya Allah Saka takdir kamu begini Saya sudah coba perjuangan kamu Waktu itu saya sempat ngomong gitu Ketika fondisnya 8 tahun Kemudian Sekarang dan itu Apa yang terjadi di Sidang Kalau misalnya itu mimpi buruk saya Sampai hari ini saya ingat betul Apa sih yang dikatakan Hakim Ketua ketika Kita beralidi Kalau Saka malam itu Sedang berada di Berusaha mencari bengkel Jawabannya Mana ada bengkel Buka malam-malam Itu jadi mimpi buruk saya sampai hari ini Cuma Kembali lagi saya pengacara kampung yang Aksesnya juga sangat tidak luar biasa Saya sudah berusaha kemana-mana Kalau misalnya hari ini Ada keadilan buat Saka Kita bisa buka Seperti apa sih kondisi yang sebetulnya Kita juga gak aneh-aneh Jangan berpikir Saka akan untuk Miliar-miliar Enggak Dia di rehabilitasi nama baiknya Dia dikembalikan Hak-haknya juga sudah luar biasa Enggak ada tuntutan yang luar biasa dari keluarga Enggak Saka bisa diterima di tempat bekerja yang lebih baik Dia tidak dicap sebagai pembunuh juga Buat kami itu sudah luar biasa Saya sangat Terlanjung ketika Bahasa Bahasa Masuk ke dalam tim saya Karena Bukan tim Mendukung saya Karena Saya sebenarnya sudah komunikasi dengan beberapa pengacara Mereka Saya punya kekhawatiran Kalau saya Kalau bergabung dengan saya Jadi Saya juga surprise Luar biasa Dengan bergabungnya pengacara nasional Turut mendukung apa yang saya Saya Langkah saya Saya gak ngomong saya perjuangkan Saya sudah melakukan itu di 2016 2016 2016 Saya sudah teriak Ini ada yang salah Tapi mohon maaf Waktu itu semua media tidak boleh bikin berita Masalah kelesahan pengacara Yang didoak adalah kekejaman dari perkara ini Banyak kok wartawan Jakarta yang sudah datang ke Cirebon disuruh pulang Dan itu terkonfirmasi saat ini Maaf Mbak Titim dulu gini 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 Ada Ada wartawan yang Ketika dia bercerita secara pribadi dengan Saka Menceritakan Bagaimana dia Saat di pemeriksaan di kore Cirebon kota Kemudian setelah selesai Dia nangis Demi Allah nangis Mbak Titim maaf Dulu kami tidak mendukung Mbak Titim melalui pemeriksaan Maaf dosa besar saya Itu juga dikomunikan oleh salah satu wartawan di Cirebon Karena saya paham betul Berat buat saya pada tahun 2016-2017 Untuk bisa Untuk bisa Membuktikan Saka tidak berada di tempat itu Berat buat saya saat itu Tapi Apisnya membuat Mbak Titim itu Mati-matian membela Saka gitu artinya Atau Apa emang ada Keluarga Ada faktor Emosional keluarga gitu Nah kalau menurut saya Kenapa Ya kan saya bisa merasakan Suasana kebatinannya Mbak Titim Antara fakta kejadian yang sebenarnya Dengan Dengan Kondisi Ya kan Menjadi Penyidikan Tuntutan dan putusan Ini Mbak Titim banyak menemukan fakta-fakta aslinya itu seperti apa Yang bertentangan Itu loh yang menjadi Mbak Titim terus ingin berjuang Terus ingin berjuang Saya bisa merasakan Suasana kebatinannya Mbak Titim Artinya Ngeberontak Apa sih Ini loh kejadian yang sebenarnya itu Begini Kan apa Kan terjadinya begini Hasil ini kok begini Itu loh Kalau menurut saya seperti itu Ada intervensi Ada intervensi juga namun Bu Titim mungkin yang pernah tahu Saya sih Gila lah Saya ngomong fakta persidangan Dari dulu Fakta persidangan Tidak sesuai dengan bukti-bukti Dari fakta persidangan itu Bicara dari tuntutan Dari tuntutan yang fakta persidangan Ada perbedaan yang sangat jauh Seperti yang saya sampaikan Diputusan ditunda itu Kematian korban Karena luka tusuk Di bagian perut Di bagian jadah Di fakta persidangan Dari hasil otopsi Kematian itu Karena retakan tulang belakang tengkorak Kemudian baju yang digunakan korban Yang dihadirkan di persidangan Dan terkonfirmasi oleh saksi Itu baju yang digunakan korban itu tidak robek Padahal dituntutannya Kematiannya Karena luka tusukan di dada dan di perut Jadi saya sih ngomongnya fakta persidangan Saya menghadirkan saksi alibi Tidak didengar Itulah sebabnya Pada saat pemeriksaan Saka di persidangan Karena merasa Persidangan itu tidak sesuai dengan Persidangan anak Saya melaporkan ke Komisi Judisya Selain saya ke Prokong-Kol Jawa Karena disitu Dua hari setelah penangkapan Saya juga bisa tidak melihat kondisi Yang ditangkap Kemudian ada foto-foto yang Apa Luka Boncor-boncor itu Saya laporkan ke Probalera tanggal 7 September 2016 Saya laporkan ke Komnas HAM Karena saya juga tidak bisa menemui Orang yang ditangkap Semua yang ditangkap pada tanggal 13 September 2016 Akhirnya setelah sidang Pasal proses persidangan Saya melaporkan ke Komisi Judisya Dan itu memang Kalau Komnas HAM baru Dua minggu belakangan ini Setelah viral baru Membuka kembali perkara ini Dan sebetulnya Berkas di Komnas HAM itu masih lengkap Hanya foto-foto yang Boncornya aja yang hilang Saya kasih kembali Bang Krista Pertama kali bertemu dengan SAKAK Kalian selama 8 tahun Dengan mental Sebelah 5 jam Sampai yang tanya TNIEN Udah dihabisin Pertama kali bertemu Bang Krista Apakah dia sudah aman mental atau masih Saya melihat Pertama kali bertemu dengan SAKAK Misalkan sekarang umurnya berapa nih? 23 tahun, tapi terasa saya seumuran 23 tahun tuh kayak masih, komunikasinya tuh masih kayak komunikasi orang umuran 15-16 gitu. Gak bisa terlalu. Ya kan dia. Maksudnya kenapa dia gak bisa menjadi umur 23? Ya karena waktu itu kan di-pressure kondisinya di umur 15 tahun kan seperti itu, bayangkan coba. Ada trauma ya lho. Coba kalian lihat sekarang coba bahasanya ngomong dengan saka. Maka dia gak seperti umur 23 dia. Bahasinya ini perlu konsentrasi psikologi atau seperti apa sih bang untuk memulihkan ketercayaan diri dia, terus kayak gitu membalikan mental. Oh iya, nanti kita akan coba bantu dan secara pelan-pelan. Nah untuk PK sendiri itu kan pasti, kalaupun itu pasti ada tentukan untuk pembelan yang baik, ganti rugi segala macam kan negara wajibnya. Jadi kalau misalnya dia dan bukti salah, tangkap seperti apa? Yang saat ini yang penting kita konsen akan terhadap nofung-nofung kita dulu aja ya. Ya Butitin ya. Aikan nofung-nofung. Dan kita gak bisa ceritakan di forum ya. Ya nofung-nofung kita dulu aja. Yang kita akan terkuatkan untuk masalah PK. Oke, gitu ya. Gue bang untuk kalau untuk masalah kerja berarti udah mulai sekarang bisa bekerja. Mulai bekerja ini kapan? Iya, itu kan sekarang magang dulu, nanti kita wajib lapornya selesai baru aikan bekerja. Berarti sana akan menetap di Jakarta nih nanti kalau misalnya sudah di bekerja di Jakarta? Ini kan beberapa cabang kita penempatannya kan bisa di daerah juga gak salah. Kan bisa di kerja di mana aja. Ini kan sistemnya kan dari pusat yang diatur. Gimana tuh? Gimana kan? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Gimana, gimana? Gimana, saat ini Saka sesuai info dari Pak Tris ya untuk kita interview dulu, kita tes gitu. Dan akan menjalani prosesi magang dulu ya karena masih wajib lapor ya, mah ya. Sampai kapan, Mbak? Magangnya di sini. Masih 2 bulan, wajib lapor. Masih wajib lapor dulu kan, gitu. Karena kalau misalnya magang masih fleksibel gitu kan. Dan terus kita juga masih membina dia supaya bisa berinteraksi dengan yang ada. Betul, ya. Mbak, maaf nih, bukan gimana-gimana, tapi apakah bus-busan dokkem sudah siap? Maksudnya ada beberapa netizen yang nyinyir juga gitu, Mbak? Iya, dengan netizen yang nyinyir juga gitu, Mbak? Nah, ketika Mbak ada menerima Saka dengan kanda putih pada kasus gitu. Pasti kan akan ada banyak pertanyaan gitu. Seperti apa? Sempat juga memang diperbincahkan dari internal kita ya. Ketika mendapatkan informasi bahwa dari manajemen ingin memberi kesempatan gitu. Cuma memang di luar kasusnya itu ya, salah atau tidak memang itu bukan ranahnya. Disusan untuk membahas gitu. Tapi memang sesuai dengan visi misi disusan.com ini, kita tuh memang ingin mewadahi. Di mana kita reseller dan reseller kita wadahi untuk memberi pendapatan, penghasilan gitu. Begitu pun melihat dari kasusnya Kak Saka ya. Sana tadi Mami juga sempat info, daftar kulih bangunan sama sini nggak bisa gitu kan. Nah, dengan visi misi disusan, mewadahi siapa saja yang bisa berpenghasilan. Itu juga untuk Saka. Gimana nanti melalui prosesnya, menjadi karyawan. Tapi juga tadi tes dulu ya. Tes dulu ya. Tes dulu gitu. Dan ya, toh Saka juga udah menjalani hukuman yang tadi sudah dilewati sekitar 8 tahun ya berarti. Kalau memang katanya ada salah atau tidak ya sudah menjalani prosesnya. Kalau udah jadi konten kreatornya, daripada apa tuh namanya, dus-diesan kan juga bisa kerja di rumah juga bisa. Betul. Komunikasi dus-diesan modalnya gitu kan. Iya. Modalnya begitu juga kok. Dia bisa konten di rumah atau gimana. Iya, gitu ya. Betul. Karena kita juga terbiasa reseller dan lain-lain tuh dari yang nol yang nggak punya pengalaman sama sekali. Begitu juga kan kalau Saka selama di dalam penjara, nggak ada pengetahuan dan lain-lain. Tentu kita akan memberi wadah juga, ilmu dan lain-lain gitu. Kita samakan dengan yang lain-lainnya seperti itu. Oke, betul. Dari saka sendiri pertarik gak kerja di dus-diesan gini kan harus ngelaih gitu. Dari saka sendiri pertarik gak? Tapi sebetulnya... Kita tinggal ngelaih-ngelaih doang, itu nggak Saka? Gimana Saka? Kita tinggal dihajarin. Senang nggak? Senang nggak? Bertahap sih. Maksudnya nggak yang langsung saka selai. Masa yang lain-lainnya. Gimana? Apa Saka sih? Sebelumnya belum pandai pengalaman. Ini mau mencoba-coba buat tangan apa. Tidak langsung melet kok nanti Tapi sekarang Saka fokusnya Nyari duit ya buat keluarga ya Iya dong Udah 23 tahun ya harus bisa mencari masker Namanya hidup harus berjalan Siapapun bisa mendapat kesempatan Oke Terima kasih